Allah tahu tidak keperluan kita, itu kan pelan, kurang ya kan, jangan emosional hadirin biasa aja ya. Allah tahu tidak keperluan kita, Allah tahu tidak keinginan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kita tidak tahu banyak tentang diri kita, dan tercukupi tanpa pengetahuan kita. Kita paling minum seadanya, tapi bagaimana air minum ini dari lubang sumur yang mana, siapa yang ngambil, siapa yang mensterilkan, TH-nya tujuh, diangkut ke sini, demi Allah sampai ke sini. Gimana tidak takjubnya, kalau kita melihat air minum, ingat ke Allah. Monyet minum, tikus minum, kambing minum, kita minum, apa yang membedakan? Pakai gelas, bukan itu hadirin. Jikir tidak maksudnya gitu. Terlalu sederhana jawabannya, kita pakai gelas, katanya monyet tidak. Saudara, saudara nyindir saya. Tidak hanya rejeki sampai ke sini, ya, tiap hari. Tapi diminum pun masuk ke saluran yang kita tidak tahu. Bayangkan kalau kemana aja ini. Ngumpul, jadi di sini, ya. Alhamdulillah, tidak masuk paru-paru, tidak menggenangi jantung, Masya Allah. Dan pada waktunya, keluar dia. Coba kalau tidak keluar, keluar. Balon kita. Masya Allah. Harusnya hidup itu begitu, hadirin. Lihat makanan, ingat Allah. Lihat minuman, ingat Allah. Lihat atasan, ya Allah. Ini atasan ciptaanmu. Apa kamu lihat-lihat. Masya Allah. Badan dan suaranya seimbang. Badan besar suara, apa kamu kan kurang pas, ya. Walaupun ada hamba Allah tertentu yang Allah buat kita suaranya seperti itu, ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Benar, hadirin. Lihat kumis, Masya Allah. Allah yang menumbuhkan. Gitu. Jadi, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Dan dia, yang kita lihat, pasti dikuasai oleh Allah. Dibulak balik hatinya oleh Allah. Makanya, kalau orang sudah yakin, semua makhluk itu dikuasai Allah, kita tidak akan berharap dari makhluk. Kita berharap dari penguasanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahagia yang paling asli dari hidup ini, ketika lepas hati ini berharap dari makhluk. Tidak jaim, tidak pengen dipuji, tidak perlu ingin dikagumi, tidak juga ingin dihormati, tidak juga ingin dibalas budi'i. Enak, hadirin. Kalau mengandalkan Allah. Makanya, ini itu harus kita yakini, bahwa Allah satu-satunya penguasa setiap masalah. Apapun masalah kita, dialah Allah yang paling tahu, dan dialah Allah yang menguasai masalah kita dengan sempurna. Enak begitu. Sudah tidak jawab, hadirin. Sebetulnya saya tidak boleh ngarep-ngarep jawaban, karena bikin sakit hati. Tapi, Rasulullah s.a.w. setiap urusannya ditolong oleh Allah. Setiap bicara ditolong oleh Allah. Setiap bertindak dibimbing oleh Allah. Setiap mengambil keputusan dituntun oleh Allah. Segalanya jadilah kesempurnaan tauladan bagi kita. Begitu. Tidak ada yang pintar. Asli itu tidak ada. Solusi itu tidak datang dari kepinteran. Kalau yang pintar yang bisa solusi, ya bodoh-bodoh model kita gimana? Terampil, hebat, ahli, jagoan. Tidak ada aslinya. Aslinya cuma satu. Ketentuan Allah saja. Saya mohon maaf cerita ini. Semoga sahabat saya yang saya ceritakan, walaupun tidak saya sebut namanya, saya setuju. Beliau pengusaha. Banyak bisnisnya. Suatu saat main basket. Biasa basket. Pas loncat, putus ininya, urat kakinya. Berbaring. Malah disebutkan, ini putus tidak bisa disambung lagi. Akan lumpuh. Oh, duh. Sudah lama, baru bisa pakai roda bawah. Tadi jumpa. Bagaimana? Sakit. Alhamdulillah. Dengan sakit itu, jadi saya tahu, mudah sekali bagi Allah, mengambil apapun juga. Sekarang saya ubah bisnisnya. Yang tadinya, wuh, segala bisnis. Ah, sekarang. Dulu Quran tidak sempat, sekarang saya jadi sempatkan Quran. Karena tahu bahwa, yang mengatur segalanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin naik motor, seramah di Kuningan, 170 kilometer dari Bandung. Dengan teman-teman di pesantren. Ceritanya Turing. Turing. Gimana sih? Turing. Turing. T.S.T. Turing, silaturahim, taklim. Dengan pimpinan yayasan, dan teman-teman. Di jalan. Tadi, rembukan. Apa evaluasinya? Saya mah sepanjang jalan tuh, sikir. Karena ingat, betapa mudahnya, kalau Allah mau membuat celaka. Itu kan jalannya panjang. Ngantuk, Pak. Enggak, Astagfirullahaladzim. Coba ngantuknya ditambah aja, semenit gitu. Kalau enggak dijurang, nabrak truk, Pak. Kita enak dari belakang, jebrut bisa. Kita lurus dari depan, jebrut sekejap, kalau Allah mau tuh, bisa bikin celaka. Tidak ada yang jagoan, kalau Allah mau bikin celaka, celaka. Dan itu membuat sepanjang jalan, berlindung ke Allah. Dengan yakinnya, perlindungan hanya datang dari Allah, maka kuat zikirnya. Semoga Allah memuliakan sahabat saya, yang akan saya ceritakan ini ya. Beliau jago sekali berkuda. Oh, sudah levelnya tinggi. Baik endurance berkudanya, jumpingnya. Saya pemula kalau dibanding beliau. Suatu saat, dan mengerti ilmu kuda. Kudanya mau berantem tuh, kuda Arab dengan kuda Australia. Yang besar, kalau kuda Arab kan, kalau berkelahi tuh sampai mati, Pak. Oh, dipisahkan. Ditarik tuh, tambangnya beliau yang cerita. Tapi karena kudanya besar sekali, dipalas begini, tertariklah beliau, dan melayang, lalu disambut oleh kaki kuda. Kesini. Tapi Allah mengatur, si bola batannya ada di, antara kaki kuda itu, jadi kena disininya. Pecah disini pemuluh darahnya. Air mata tidak bisa nahan, padahal jago berkuda. Tidak paham ilmu kuda. Tidak bisa menghalangi, kalau Allah mau. Makanya jangan sok jago. Tidak gampang, kirim otot kawat, palung besi, leher beton, urat kabel, diare. Ah, udah. Tidak bisa apa-apa, diare. Walaupun begini, kesini lagi, kesini lagi. Aduh, astagfirullah. Mungkin teman-teman pernah lihat, yang viral, sedang push up. Ah, itu juga, ah, pasti penyakit hati lah. ngajak tanding ke santri. Tentu saja, saya menang, karena saya persiapannya, dua bulan sebelumnya. Kira-kira sudah bagus, bisa 40, 50, santri, tanding. Wah, sementara 10, 20, menang lah saya. Besoknya, asam urat, wah disini, aduh, boro-boro push up, begini aja sakit. Allah, mudah sekali, yang tahu ini kacang, bekal asam urat, tetap lagi gayam lah dia. Jadi, besoknya bengkak disini, mudah bagi Allah. Makanya, kalau kita yakin, segala galanya ada dalam kekuasaan Allah, kita akan hati-hati dalam hidup ini. Setuju? Setuju. K говорил, Tidak tunggu, kom damage. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Adul.